PSS Semarang harus gigi jari tidak bisa menggunakan tenaga bomber andalannya Carlos Fortes. Striker berambut gimbal gondrung itu harus menudah debutnya bersama PSS Semarang lebih lama lagi. Carlos Fortes bakal menepi hingga 6 pekan ke depan untuk fokus pemulihan cedera, atau sekitar 6 minggu lagi untuk kembali bermain yakni sekitar bulan Oktober. Menurut dokter tim PSS Semarang, Mufidah Rizky Yanihusna, Carlos Fortes mengalami robekan pada hamstringnya. Pendisi tersebut membuat Fortes memiliki perbedaan 40% dalam kekuatan hamstring kanan dan kiri. Akibat cedera tersebut, Fortes dirujuk untuk ditangani di sport klinik salah satu klub terkemuka di Portugal yakni Benfica, guna mempercepat proses pemulihan. Penyembuhan cedera yang dijalani Fortes nantinya seperti perawatan otot, saraf, pembulu darah, serta penguatan hamstring dan beberapa terapi lainnya. CEO PSS Semarang, Yoyok Sukawi, menjelaskan, pihaknya memberi support penuh Fortes untuk segera bermain dan merumput bersama tim. Ia juga minta doa supaya Fortes lekas pulih dan segera kembali merumput membela Maisa Jenar. Sementara itu, Carlos Fortes mengapresiasi dukungan manajemen untuk cedera yang dialaminya. Ia menegaskan tetap bersama PSS Semarang dan menepis kabar hengkang dari sekuat Laskar Maisa Jenar. Selama proses pemuluhan cederanya, Fortes juga minta doa supaya segera pulih dan bisa membantu mengangkat performa PSS Semarang di Liga 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng